Intro Saya mohon maaf tetap pada pendirian saya Tapi sekali lagi selama ini saya berstatement sebagai tuan rumah Wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Raka Buming Raka mendadak berangkat ke Semarang Dia mengaku baru saja dipanggil oleh Gubernur Ganjar Pranowo untuk menghadap Pertemuan Wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka dan Gubernur Jawa Tengah pun diunggah di akun Twitter At Ganjar Pranowo Ganjar menulis, kita mesti pandai menempatkan diri agar tetap berguna Muda dan tua hanya bilangan angka Rambut hitam dan putih bukan jaminan sikap bijaksana Tweet Ganjar ini pun dibalas oleh Gibran dengan menulis Siap Bapak, terima kasih untuk arahannya Pertemuan Wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka dan Ganjar Pranowo ini diduga membahas soal perbedaan sikapnya Dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan DPP-PDIP soal Piala Dunia U20-2023 Menurut Gibran, dia memposisikan diri sebagai tuan rumah yang sudah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan Piala Dunia Karena itu sikapnya tidak berubah Ini juga merupakan jawaban atas pernyataan sekjen PDIP Hasto Kristianto Bahwa para kepala daerah dari PDIP menolak kedatangan tim Israel ke Indonesia Saya mohon maaf tetap pada pendirian saya Tapi sekali lagi selama ini saya berstatemen sebagai tuan rumah Tuan rumah Piala Dunia Jadi tidak ada masalah konfirmasi atau apa? Saya kemarin berstatemen sebagai tuan rumah Piala Dunia Pasca beda pendapat soal pelaksanaan Piala Dunia U20 Mencuat isu kerenggangan hubungan antara Gibran dan Ganjar Pranowo Gibran pun memastikan hubungannya dengan seniornya di PDIP itu baik-baik saja Tim Liputan, Kompas TV Lalu apa makna dari pertemuan ini? Betul membahas soal beda pendapat Piala Dunia U20 Atau ada isu politik yang dibahas Kita perbincangkan dengan pengat politik Yunarto Wijaya yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam Salam sehat Mas Toto Mas Toto ini pertemuan perdana Ganjar dengan Gibran Usai sempat beda pendapat kemarin Beda pandangan soal sikap PDIP yang menolak hadiran Israel di Piala Dunia U20 Kalau analisa Anda ada apa sampai harus Ganjar memanggil Gibran? Iya saya pikir kalau mereka tidak bertemu malah aneh ya Pertama kan ada hubungan yang menarik antara Ganjar dengan Gibran Termasuk ketika dikaitkan dengan perbedaan pendapat di Piala Dunia U20 Yang pertama di luar ada perbedaan pendapat itu pun Gibran adalah bawahan Ganjar Gubernur Jawa Tengah dengan wali kota Solo Tapi juga Ganjar adalah bawahan dari ayahnya Gibran Dan kita tahu juga kedua-duanya adalah kader pedi perjuangan Sehingga melihat segitiga hubungan diantara dua orang ini memang jadi menarik Dalam konteks Piala Dunia U20 kan ada kesan Ganjar berbeda dengan Pak Jokowi Lalu ada kesan berbeda juga Gibran dengan Ganjar Gibran dengan PDI perjuangan juga berbeda Itu yang menyebabkan di luar substansi terkait dengan perbedaan pendapat mengenai U20 Ini kan kemudian berkembang isu menjadi gosip-gosip politik Orang mengkaitkan dengan pencalonan Ganjar Orang mengkaitkan misalnya Pak Jokowi marah Dan itu seakan-akan ada yang menganalisis disimbolkan dengan perlawanan dilakukan oleh Gibran Nah saya pikir terlepas perbedaan yang begitu tajam itu yang ingin ditunjukkan dengan pertemuan ini Dan saya meyakini kalau mau berspekulasi pasti dapat izin dari Pak Jokowi Begitu ya dalam konteks politik Mereka ingin menunjukkan bahwa tidak ada masalah Dan jangan sampai ini ditarik-tarik menjadi politik praktis Atau apalagi kaitannya dengan politik 2024 Saya pikir itu yang ingin ditunjukkan Menepis bahwa hubungan antara Ganjar dan juga Gibran Kalau kita lihat sebagai sama-sama kader PDI Perjuangan ini renggang begitu ya Usai beda pendapat kemarin Kalau rasa kesal pasti Gibran kan sudah menyeratkan itu Tapi dalam konteks event Dalam konteks menyikapi event Mungkin Mas Gibran merasa bahwa kemudian Solo tidak mendapatkan multiplayer efek Ketika misalnya penyelenggaran piala dunia terjadi Tapi juga ketika isu ini sudah diputuskan Pada akhirnya kan juga bisa dilihat secara lebih jernih oleh masing-masing Misalnya kalau betul Gibran kesal Gibran juga tahu mungkin bahwa Pengambilan keputusan FIFA kan tidak hanya didasarkan pada penolakan Termasuk yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo Banyak faktor lain yang juga menyebabkan hal tersebut Sehingga kemudian Jangan sampai perbedaan pendapat yang misalnya pernah Melahirkan kekesalan itu Kemudian digoreng oleh banyak pihak menjadi sebuah isu politik Kerenggangan wali kota dengan gubernur Apalagi kemudian dikaitkan keretakan ayah Hubungan ayahnya dengan Ganjar Lalu kemudian dikaitkan lagi dengan politik 2024 Saya pikir itu yang coba ingin dinetralisir dengan pertemuan ini Yang sekedar ingin menunjukkan bahwa mereka masih bersahabat Akrab dan seperti apa yang diposting-posting ini kan Ingin menunjukkan keakrapan hal tersebut Jadi mengantisipasi ya Jangan sampai beda pendapat kemarin itu digoreng Sehingga efeknya ke efek politik begitu Jadi sebenarnya yang ingin ditunjukkan dari pertemuan keduanya ini Kalau kita kaitkan dengan politik Ini apa Mas Toto? Ya sebetulnya kan Kalau mereka berhenti pada Perbedaan sikap yang tajam Dengan argumentasi masing-masing ya Keduanya cukup keras menurut saya ya Firm menyatakan sikapnya Kedua-duanya dikritik juga Tapi mendapatkan pujian juga Gibran dipuji oleh orang-orang yang merasa bahwa Seharusnya tidak ada penolakan Dan yang paling penting adalah penyelenggaran piala dunia tetap berjalan Ganjar juga dikritik oleh orang-orang yang menganggap bahwa Sikapnya berpengaruh terhadap keputusan FIFA Tapi di sisi lain juga banyak dipuji Sistem itu ya Misalnya terhadap panggilan Bagaimana kemudian Tidak sampai perdebatan atau pro dan kontra perbedaan sikap mereka ini Menjadi hal yang terkait dengan politik 2024 Kenapa? Karena karir politik mereka ada di wadah yang sama Misal jangan sampai kalau dari pihak Mas Ganjar kan kemudian ada yang menggoreng Loh berarti Mas Ganjar hubungannya dengan Pak Jokowi sudah tidak baik lagi Atau Gibran misalnya digoreng Jangan-jangan Gibran karir politiknya bisa berbahaya di PDI Perjuangan Karena berani menyatakan sikapnya berbeda Saya pikir kedua-duanya mencoba untuk kemudian memberikan simbol bahwa Secara politik tidak ada sebuah kertakan sama sekali Yang menyebabkan gorengan-gorengan isu itu bisa berhenti sampai disini Apakah ini juga termaksud kalau kita lihat kemarin kan Ganjar ini juga banyak mendapatkan kritikan ya Dari publik begitu terkait dengan penolakannya Apakah pertemuan ini juga sekaligus untuk mengamankan elektoral atau elektabilitas dari Ganjar Yang dikhawatirkan akan turun pasca beda pendapat kemarin Mas Toto Iya saya tidak tahu ya apa tujuan Mas Ganjar Yang jelas kalau saya melihat ini lebih kepada bagaimana tadi upaya melokalisir isu-isu yang berkembang Memang terlalu jauh menuju politik 2024 Dan salah satu pintu masuk yang bisa berpengaruh terhadap Citra Ganjar Kan adalah kalau kemudian digoreng isunya menjadi kertakan hubungan antara Ganjar dengan Pak Jokowi Dan salah satu simbolnya kan adalah bagaimana sikap Gibran terhadap Ganjar gitu ya Karena suka atau tidak Ganjar ini kan image-nya adalah orang yang di-endorse oleh Pak Jokowi Dalam beberapa kali kesempatan dan sering dianggap sebagai penerus Jokowi gitu kan Dan dalam isu Piala Dunia ini kan kertakan itu kan terlihat dan dispekulasikan muncul karena perbedaan sikap Gibran terhadap Ganjar Kira-kira seperti itu Nah itu yang ingin ditegaskan hari ini Betul kami berbeda sikap dalam event Piala Dunia dan bagaimana menerjemahkan perjuangan terhadap Palestina Dan bagaimana komunikasi dengan atau sikap terhadap FIFA misalnya Tapi dalam konteks yang lain-lain kami tidak berubah Sama seperti yang diinterpretasikan oleh publik seperti dulu kira-kira seperti itu Kaligius menegaskan bahwa yang di pertemuan ini untuk mengamankan bahwa mengantisipasi begitu Bisa dikatakan seperti itu kekhawatiran jika elektabilitas dari Ganjar Pranowo ini akan menurun begitu dengan isu kemarin Iya saya pikir kalau saya ya berspekulasi pertemuan tadi tidak diatur oleh PDI Perjuangan Sosok Ganjar dan Gibran ini punya hubungan khusus yang lebih dekat dibanding sekedar sesama kader Jadi saya lebih melihat ini sebuah kesadaran diantara keduanya Yang sama-sama saling membutuhkan dalam karir politiknya Dalam kerja politiknya karena masih gubernur dan wali kota gitu atasan bawahan Suka atau tidak image Ganjar juga masih sering dikaitkan dengan ayahnya Gibran gitu misalnya Jadi menurut saya ini sebuah kesadaran dari dua politisi Yang satu lebih senior satu lebih junior Untuk kemudian memberikan sebuah apa ya tayangan yang positif lah Setelah perbedaan mereka yang cukup tajam tanpa kedua-duanya pernah menarik sikap Itu yang menurut saya menarik Kita menarik Kemudian apakah ada kemungkinan nih nanti Ganjar juga akan bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo begitu Sehingga makin mengukuhkan bahwa perbedaan kemarin itu tidak ada masalah Dari segi politiknya ya sama-sama kader PDI Perjuangan Saya meyakini ya Ganjar satu waktu akan bertemu Presiden Karena kan sering ya kunger Tapi yang sebenarnya kita mungkin akan lebih menarik untuk ditunggu kan Bolanya kan bukan di tangan Mas Ganjar ya Karena biasanya kalau pertemuan gubernur dengan Presiden Mengikuti agenda dari Presiden Di daerah tertentu misalnya atau mengundang ke Jakarta We'll see Pak Jokowi orang yang sangat suka dengan bahasa-bahasa simbolik seperti itu Dan kalau kita lihat Pak Jokowi punya karakter berpolitik Ketika ada perbedaan yang cukup tajam Biasanya dia akan mengambil peran Untuk menunjukkan bahwa saya juga tetap ada dalam satu barisan Tetap dalam harmonisasi yang sama Bahkan pernah ditunjukkan pada skala ekstrim Dia bisa merangkul musuh politiknya seperti Pak Prabowo Dan kalau mau dispekulasikan menurut saya mungkin saja Kedepan kita akan melihat hal-hal seperti itu yang diinisiasi oleh Pak Jokowi Singkat terakhir Mas Toto Singkat saja ini berarti Presiden Jokowi Dodo masih tetap dalam tanda kutip ini Mendorong ataupun meng-endorse Ganjar Pranowo ya Untuk Pilpres 2024 Ya suka atau tidak kan dua nama yang sudah di-endorse oleh Pak Jokowi secara eksplisit Ada Mas Ganjar kalau mau ditafsirkan dengan rambut putihnya Dan ada Pak Prabowo Dan kita tahu juga Pak Jokowi bukan tipikal yang kemudian Hanya karena satu kejadian Kemudian mengambil sikap langkah ekstrim hanya berpindah kepada calon yang lain Saya meyakini apalagi masih sama-sama kader PDI Perjuangan Pak Jokowi kader PDI Perjuangan Mas Ganjar juga kader PDI Perjuangan Apa yang pernah diungkapkan menurut saya Walaupun dengan adanya situasi piala dunia dan perbedaan pendapat yang cukup tajam kemarin Belum mengubah kesimpulan kita bahwa Kalau ditanya siapa yang diberi soal Pak Jokowi ya Mas Ganjar dan Pak Prabowo Baik terima kasih pengat politik Mas Yunarto Wijaya telah bergabung bersama kami di Kompas Salam sehat Salam sehat